Puan Maharani Arah telah memutuskan keluar dari PDIP pada Senin, 15 Januari 2024. Dia juga telah menyerahkan kartu tanda anggota, KTA. Penyerahan KTA diterima langsung Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Rudianto Chen dan Wakil Sekretaris Jenderal, Wasek Jen, PDIP Utut Adianto. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Arah mendoakan agar PDIP tetap menjadi partai yang besar dan terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja, Arah tak memberikan jawaban mengenai langkah politik selanjutnya bergabung dengan partai apa. Sebagaimana diketahui Arah bergabung dengan PDIP sejak tahun 1999? Selama berkarir di PDIP, Arah pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009, kemudian periode 2009 hingga 2014, dan 2014 hingga 2019. Dia juga pernah menjadi Bendahara DPD-PDIP Jawa Barat dan Ketua DPP-PDIP periode 2005 hingga 2010 hingga 2015. Terkahir, Arah menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih, TMP, Organisasi Sayap Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.